Halo guys, ini dia Audi Q7 S-Line yang 3000cc Turbo Facelift Sebelumnya sudah pernah, tapi itu yang 4,2 yang per facelift Sekarang yang 300cc ini, tapi yang varian faceliftnya Mobil ini kewarnaan tahun 2014 Ini ke dijual ya, harganya 555 juta nego Untuk pajak 14 jutaan, plat B Jakarta Untuk unitnya ada di Bapakas Italiano, Pasang Mobil, Kemayoran Kotak serumnya nanti saya taruh di description Sebelum kita mulai, kuncinya kayak gini Masih kunci biasa ya, belum smart key Ketika di kunci Dia gak ada fitur atau folding ya Dia juga bisa buka bagasi nih Jadi buka bagasinya langsung ya Buat buka dan tutupnya nih kayak gini Masih manual ternyata, dia belum atrik ya Nah nih Jadi dia bisa buka bagasinya, tapi menurutnya harus tetap manual Untuk detail-detail hardlamp Ini HD projector kayak gini Lampu senjata disini ya sama DRL Lampu senjata disitu Ada HTM Bossor Senjata disini dia LED Lockline dia disini masih halogen Ada corner sensor ya bagian sini Ini logo Audi nya Dia tipenya Quattro Jadi bedanya di professional vs offensive disini ya Dia tuh bodi kitnya kayak gini Beda di design bumper Untuk velg dia pake ban Michelin Latitude Sport 3 Dengan profil ban 265-50R19 Fidu sinfrenya kayak gini ya Dia silver Ini tipenya Kana S-Tand ya Ini pake mesin 3000 cc turbo Saya disini di sepion Sepion dia semana bodi Windolnya sinicrome Dia da roof rail Dan juga panoramic sunroof Handle disini moda talik Dia semana bodi Lus marki ya Q7 generasi pertama ini Sekarang kita lewat ke dalam Untuk door trim Disini bahannya kulit Ini kata alarm disini Handle disini dia chrome Ini ada pengunci pintu Memorasi nya disini dia 3 slot Ini banyak soft touch Ini coklat gelap ya Ban sini sweat Paul window posisi dia all auto Disini ada window lock Electric mirror yang sudah auto fold Electric track Dan ini buat ini ya Pemanas pion Ada buat buka bagasi belakang Ada speaker Cup holder Dan door pocket Joknya electric ya Ada pengaturan ini Sliding Gaster kiri kanan Ini buat Light support Transmisi disini diametrik Dua pedal Dua pedal Part break situ ya Kemudian injek Itu buat aktifasi Kalau release nya dia tetap Dari sini ya Nih Disini buat buka kap mesin Ada saklar headlamp yang sudah auto Ada saklar vlog yang depan dan belakang Kisi AC nya kayak gini Bahan dasmer disini dia Soft touch Kuncinya kayak gini ya Nah nih Nih kunci lipat tadi kayak gini Soalnya kita coba start up Nyalakan kondisi pintu terbuka Nah nih Selamat sini ketika di starter Satunya male ya disini Ini ada odometer sama trip Untuk di tengah sini ya media Ini ada Peringatan setting Kayak gini Ini ada indikator posisi post handling Ini ada indikator ini ya Ada indikator Radio Asat temperatur Ada indikator radio Terus disini ada Tadi asat temperatur Ini buat ke mode radio Mode FM Ini ada Ini ya kayak gini Ada indikator posisi post handling Kayak gini Disini tuh dia ada jarum tanggi Di kanan sini saklar wiper yang sudah auto Dan bisa diatur interval tunya Ada pedasif untuk menekan gigi Ini tombol audio switch ya Sama voice comment Di kiri disini saklar lampu sen Sama lampu ini ya Lampu parkir Ada pedasif untuk menurunkan gigi Ini buat ini ya Pengaturan MID Setirnya kayak gini Yang modelnya Tiga palang Lalu setirnya kayak gini Airbag dia lengkap sampai ke pilar Untuk pengaturan setir disini ya Jelatrik Ini transkopik Ini tilt kayak gini Tadi setirnya juga boleh dijelat kulit Ini ya Disini nih Buat Ganti MID disini Ini ada pengecekan Disini ada brightness Untuk disini ada Rp bagian pilar Disini ada Hedrip bagian driver Sun visor singkat dengan Vanity mirror Dan lampu kayak gini Bisa dibuka ya Jadi sun visor juga kayak gini Sama Sun visor kecil nih Jadi dia double Disini dia ada lampu baca Masih bau kelam ya Kayak gini Ini buat buka Panoramic roofnya nih Tuh Dia bisa dibuka Ini buat tilt Kalau ini buat buka nih ya Nih buat buka Lampuannya nih Tuh Ini ya Tutupnya disini Disini ada Tempat kacamata Sepian tengahnya juga masih Denevi ya Belum auto dimming Lampu baca kiri kanannya Kayak gini Lampu cetengah Disini ada Sensor parkir Ini buat Latikan Layar ya Ini buat buka laci Disini Dia soft opening Disini ada Strip sama buat Pangan cekan tadi ya Sama Ini nih Buat brightness Head unit kayak gini ya Dia monitor Ada parking system Ada informasi juga disini Ada car Ini Suspensi juga juga Sudah suspensi udara Kayak gini Ada setup Ini ada low front loading Towing jacking Terus Sini ada media Ini kayak gini Ini ada Telepon Ada name Setup disini ya Ada manage profile SDS Settingnya ada Bahasa Informasi measurement Speech dialog Setting Informasi versi Ada bluetooth device Disini lengkap ya Ini ada brightness display Disini ada Kisya AC Dua biji Hasil disini ya Ikuti nyirama juga Ini pematin Serbit control Ini kisya AC Ini slot CD ya Kayak gini Ada istri cardnya juga Kiri kanan AC disini Digital Climate control ya Dia quad zone loh Karena di belakang juga bisa Atur suhu sendiri Dan dia juga pengaturan Speed findnya Masing-masing ya Kayak gini Misalkan ini 3 Misalkan ini 1 Kayak gini Tuh Untuk Temperatur disini Paling dingin dia 16 Paling panas dia 28 ya Nah nih Ini buat arah Semburannya kayak gini Jangan lengkap ya Sampai ke kacar depan Front debugger Kayak gini Gak sama ya Tuh Ini baterai debugger Ini sirkulasi udara Sama ini front debugger Ini buat off AC nya Disini ada Satu buah Socket lighter Ada laci penyimpanan Ini ada Port outlet Transmisi disini Matic ya Ada model Ptonic nya juga Dan kalau saya mundur ke mobilnya Gak ada kamera mundur ya Tapi ada bunyi Sese parkir Ya selain model manualnya Bisa dijatuh disini Dia juga bisa dijatuh disini Dari pada shift Ini yang commander Audi nya Buat head unit Ini ada volume Disini ada Umbres kulit Ini ada laci penyimpanan kecil Disini gak bisa dibuka ya Jadi cup holder Jok nya Kulit kayak gini Warna gelap ya Seat net Seat net Seat net Dengan higister Yang pake pilar Head net disini Mau dari track Sun visor Sini lengkap Tengah vanity mirror Dan lampu Dan Ini ya Ada seat visor Sama kayak disini Tuh Ini rfx sisi Berumpang depan Ini tulisannya Quattro Laci disini ya Laci disini ya Tadi Dilapis Bandu Dan Lampunya Masih Buklam Dan Ini layout Dari Dotrim Sekarang Kita lihat Ke baris Kedua Yuk Di baris Kedua Sama kayak Di depan Untuk Door Trim Disini Bahannya Kulit Disini Sweat Ini ada Tire belakang Ya Handle disini Diakrum Ini ada Woodpanelnya Juga Ada speaker Cup holder Dan Dot pocket Untuk Akomodasi Di belakang Dari Audi Q7 Ini Luga ya Masih Respekt Terima Terima Jarian Ini Gak Sip Pocket Digantikan Jadi Maja Lipat Tapi Gak Ada Cup Coder Sini Ada Kisi AC Bagian Sisi Kanan Di Tengah Sini Sama Ada Kisi AC Sisi Sisi Penempat Sama Ada Mejanya Kayak Gini Penggerak Ovidrive Ya Makanya Masih Ada Calon Juga Kayak Gini Dan Layout Dari Dashboard Dan Dot Rime Audi Q7 Yang Quadrow Yang 3000cc Yang Facelift Kayak Gini Tahun 2014 Ini Penampakan Pantropi Sandroof Yang Kelimpakan Disini Mada Retract Lengkap Dengan Hulk Sita Disitu Dengan Higestor Headrest 33 Higestor Kayak Gini Ada Akomodasi Amrest Kayak Gini Dengan Cup Folder Atau Dua Biji Pripet Akusinya 40 20 40 Ada Lampu Baca Bagian Sini Ini Buat Buka Panal Microve Disini Semua Headroom Bas Kedua Disini Lumayan Lega Dan Kursi Baris Kursi Biar Bisa Sliding Ini Paling Maju Mentok Segini Paling Mundur Di Baju Masih Ada Space Tapi Tidak Terlalu Banyak Yuk Kita Lihat Ke Baris Ketiga Dulu Sebelum Kita Coba Ke Bagasinya Untuk Akses Bukan Dari Sini Ini Buat Perpetak Kursi Kalau Ini Buat Ke Belakang Disini Modenya Sliding Kita Lihat Ke Baris Ketiga Dari Audi Q7 Ini Ada Headrest Kayak Gini Ini Duduk Di Baris Ketiga Dari Q7 Ngepas Ngepas Setting 178 Posisinya Juga Udah Jokok Posisi Duduk Ini Daki CAC Kayak Gini Terus Disini Ada Cup Holder Ada Penyimpanan Dan Di Belak Kesini Seat Belak Disini Tuh Unik Ya Rapi Headrest Juga Sama Kiri Kanan JG Stable Pertak Kursi Dia 50 50 Dan Ini Ada Lampu Baca Nih Masih Boklam Air Terum Baris Ketiga Dia Saya Bentuk Ya Setting 178 Sudah Bentuk Sini Sama Ada Cup Holder Sama Kisi AC Dia Kayak Gini Kita Lihat Ke Bagasi Belakang Dia Kayak Gini Kursinya Tuh Ram Belakang Disini Dia Cakram Untuk Buka Tengki Dari Sini Minimalkan 95 Untuk Setapan Belakang Dia Kayak Gini Ya Sudah Lidhi Ini Tipenya 3 Cc Quattro Turbo Lampusen Disini Dia Lidhi Disini Kalau Misalkan Kita Buka Nanti Dia Bakal Pindah Posisi Ini Fak Belakang Kiri Kanan Kayak Gini Ini Logonya Q7 Sensor Parkir Sudah Dapat Yang 4 Titik Tapi Lumada Kamera Mundur Lampusen Sini Dia Sudah LED Untuk Buka Bagasinya Karena Sudah Perfect Door Dia Sudah Terbuka Secara Otomatis Space Bagasi Ketika Kursi Ditegakin Masih Lumayan Juga Ada Laca Penyimpanan Disini Dia Gak Ada Baser Sirep Disini Ada Lampu Bagasi Di Kiri Kanan Ini Buat Menurkan Suspensi Kalau Misalkan Kita Pengen Naikin Barang Tapi Ini Ketinggian Ada Sopo Baser Volt Di Bagian Sini Untuk Pelipatannya Disini Ini Mesti Tarik Dulu Sehat Resnya Kalau Kita Lipat Ini Sama Ya Ditarik Dulu Baru Kita Lipat Jadi Dia Masih Manual Buat Lipatan Bagasinya Untuk Bagasi Dia Tua Sanya Dari Sini Disini Gak Dari Separat Bagas Itu Ini Dia Desain Di Belakang Surfer Audi Q7 3000 Cc Yang Turbo 4 Ini Ya Takun 2014 Facelift Di Belakas Sini Dia Dari Wiper Reblogger High Most Stop Lamp Dan Apple Sperler Antara Dimana Disitu Ya Untuk Sisi Penumpahan Juga Sama Di Driver Joknya Electric Ada Pangteran Clining Sliding Register Ini Buat Lomba Support Ya Dan Ini Layout Dari Support Dari Penumpahan Seperti Gini Untuk Mesinnya Dia Pakai Mesin 3000 Cc Dia VN6 Turbo TFSI Output 333 PS Torsinya 440 Nm Untuk Sini Buat Penampatan E-Wiper Untuk Mesin Sudah Dicat Termasuk Mesin Sudah Lengkap Dengan Perdam Sudah Hidolik Di Kedua Sisinya Kayak Gini Untuk Draftan Dia Penggerak Audi Drive Oke Nggak Bikin Fisinya Menai Audi Q7 S-Line Yang Quadro 300cc Tahun 2014 Fisilif Terima kasih telah Misikan Sampai jumpa di video Sampai jumpa di video Sampai jumpa di video Sampai jumpa di video